Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udzubillahimin sururi ampusina wa sayi'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittin Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin ya rabbal alamin Sahabat beriman yang berahmati Allah Setiap niat manusia dalam meraih apa yang hendak diinginkan Tentu tidak hanya dibarengi dengan usaha semata Namun Usaha tersebut harus dibarengi dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjadi penyempurna dari usaha yang kita lakukan Selain itu Doa juga sebagai simbol permintaan restu Dan perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar bisa diberikan kemudahan Dalam menjalani setiap langkah Untuk menggapai apa yang kita inginkan Sahabat beriman yang berahmati Allah Sebab-sebab agar doa kita terkabul adalah Jangan pernah berputus asa dalam berdoa Sikap menyerah dan putus asa itu disebabkan karena Manusia tidak merasa yakin bahwa apa yang ia pinta melalui doanya itu Akan benar-benar diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan Tuhanmu berfirman Berdoalah kepada aku Niscaya akan aku perkenankan bagimu Sesungguhnya orang-orang yang sombong Tidak mau menyembahku Akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina Quran Surah Mu'min ayat 60 Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menjanjikan kepada hambanya bahwa Berdoalah kepadanya Maka akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Namun dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan dengan kata-kata Menurut permintaanmu Atau menurut waktu yang engkau kehendaki Atau menurut kehendakmu itu sendiri Maka kita sebagai hambanya harus banyak-banyak berdoa Minta kepadanya Apa yang kita mau Insya Allah Pasti akan Allah kabulkan Walaupun kita tidak tahu Allah kabulkan kapan doa tersebut Di dalam hadis Rasulullah s.a.w. bersabda Tidak seorang pun yang berdoa Melainkan ia berada di antara salah satu dari tiga kelompok ini Kadang ia dipercepat sesuai dengan permintaannya Atau ditunda di ijabahnya demi pahalanya Atau ia dihindarkan dari keburukan yang menimpanya Hadis seruwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim Tapi terkadang banyak orang yang mudah putus asa Karena doa-doanya belum dikabulkan oleh Allah s.w.t Keadaan inilah yang membuat banyak orang putus asa Dan merasa kecewa Ini terjadi karena kita tidak merasa yakin bahwa Allah s.w.t akan mengabulkan doa kita Kadang kita juga sebagai hambanya tak tahu diri Dengan seenak-enaknya menyuruh Allah Mengabulkan doa kita dengan cepat Lalu tidak dikabulkan Maka kita merasa kecewa dan tidak mau berdoa lagi Padahal itu adalah hak Allah s.w.t untuk mengabulkan atau tidaknya doa kita Dalam keadaan itulah yang membuat manusia kecewa Sehingga tak ingin berdoa lagi Padahal hamba Allah sekelas Nabi Zakaria saja Tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah Seperti di dalam surah Maryam ayat 4 Dia berkata Ya Tuhanku Sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu Ya Tuhanku Sahabat beriman yang dirahmati Allah Tidak sepantasnya kita yang hanya hamba biasa Merasa kecewa karena doa yang kita panjatkan Belum dikabulkan oleh Allah s.w.t Teruslah berdoa Dan jangan pernah berputus asa dalam berdoa Karena doa adalah senjata paling ampuh bagi umat muslim Demikian yang bisa saya bagikan Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teruslah berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teruslah berdoa بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أحطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ترجمة نانسي قنقر